Halo Sobat Angler, ketemu lagi di channel saya Kejiger. Kali ini saya akan melakukan komparasi perbandingan spek antara 2 reel ini, yaitu Daedo Demos Pro Series dengan Iroligos Mamba. Berikut reviewnya, simak terus. Di meja review saya sudah tersedia 2 reel ini. Apa sih perbedaan dan seperti apa perbandingan ada spesifikasi antara kedua reel ini dengan harga yang relatif hampir sama, kisaran Rp. 300.000. Kita mulai membandingkan dari segi berat antara kedua reel ini. Saya menimbang dulu mulai dari Iroligos Mamba. Beratnya 460 gram. Ya, main di kisaran 450 hingga 460 gram. Kemudian bagaimana dengan Daemos Pro Series. Daemos Pro Series. Ya, ini sudah terangkat. Kemudian kita lihat. Beratnya 375 kilogram. Selisih 75 hingga 80 gram. Kemudian bagaimana dengan spesifikasi yang lain? Untuk handle, kedua-duanya mengusung bahan CNC aluminium. Handle Iroligos Mamba maupun handle Daedodemos Pro Series. Itu sama-sama berbahan CNC aluminium. Round knobnya bulat seperti ini. Untuk ukuran round knob sudah beda ya. Iroligos Mamba lebih besar. Ketimbang milik Daedodemos Pro Series. Kemudian bagaimana dengan spesifikasi yang lain? Untuk Iroligos Mamba sendiri, di bagian real food sampai di bodi disini, ini berbahan metal aluminium yang mempengaruhi kenapa Iroligos Mamba lebih berat dibanding Daedodemos Pro Series. Perbedaan yang lain, Iroligos Mamba disini menggunakan bahan metal bodi, sementara Daedodemos Pro Series disini tidak menggunakan metal aluminium, melainkan menggunakan karbon. Jika kita menganalisis antara metal aluminium dengan karbon, ya tentu metal aluminium lebih berat dan lebih kokoh tentunya. Nah, sedang di Daedodemos Pro Series, ini karbonnya lebih ringan tapi bukan berarti tidak kuat. Lalu bagaimana dengan isi dalamannya? Sebelum itu, bagi yang baru bergabung di channel ini, silahkan mendukung channel ini dan mengklik subscribe, like, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan di postingan terbaru dari channel ini. Oke, kita masuk di sesi dalamannya. Saya bongkar pertama dulu di bagian Daedodemos Pro Series. Nah, seperti ini spoolnya. Jika kita lihat, sepertinya spool milik Iroligos Mamba sedikit lebih besar dibanding Daedodemos Pro Series. Tentu ini akan mempengaruhi kapasitas lain benang. Silahkan teman-teman membandingkan sendiri dari lain kapasiti antara kedua spool ini. Untuk Iroligos Mamba sendiri memiliki keutamaan tersendiri pada knop drug washer. Ini sudah memiliki seal. Nah, tentu Iroligos Mamba dalam hal ini itu sedikit lebih terlindungi di bagian drug washer spool. Sementara di Daedodemos Pro Series untuk di bagian ini belum dibekali seal untuk melindungi drug washer-nya. Tapi kelebihan Iroligos Mamba dalam penutup drug washer, Iroligos Mamba sudah dibekali seal sehingga sedikit lebih terlindungi di bagian drug washer. Sementara di Daedodemos Pro Series itu belum dibekali seal di bagian knop drug washer. Kita berpindah di bagian drug washer. Daedodemos sendiri memiliki drug washer berbahan pelk untuk satu bagian. Kemudian dua bagian diantaranya berbahan karbon tek. Tentu jika berbahan karbon tek seperti ini tentu drugnya sedikit lebih kuat ketimbang yang memiliki pelk biasa. Bagaimana dengan Iroligos Mamba? Dalam hal ini Iroligos Mamba justru dia tidak diberi karbon tek di bagian ini. Dia hanya menggunakan pelk biasa dan masing-masing memiliki tiga key washer atau dear washer. Kita berpindah di bagian yang lain. Untuk Daedodemos Pro Series sendiri, di bagian mensap didukung tiga balbaring. Teman-teman bisa lihat. Didukung tiga lapis balbaring. Ini tentu akan jauh lebih smooth di bagian putaran sepul. Klikernya seperti ini. Kemudian bagaimana dengan Iroligos Mamba? Di Iroligos Mamba sendiri justru dibekali cuma satu. Dan semua bearingnya masing-masing balbaring yang tertutup. Baik di Demos Pro Series, bearing tertutup maupun di Iroligos Mamba. Klikernya sama. Baik kita bedah lagi yang lain. Di bagian land roller. Iroligos Mamba juga dibekali satu bearing di bagian ini. Dan bearingnya adalah bearing tertutup seperti ini. Kita cek di Demos Pro Series. Sama ya, di Dedo Demos Pro Series pun juga dibekali balbaring yang tertutup. Seperti ini. Seperti ini rotornya. Bahannya juga grafit. Sama dengan bagian bodi juga grafit. Kecuali di bagian bodi tengah. Ini metal aluminium. Ini adalah cover untuk melindungi bagaimana agar one way tidak begitu cepat terserang oleh air laut di area ini. Jadi, Dedo memberinya cover di bagian ini. Menutupi agar area one way itu tidak mudah terserang oleh air laut. Sekarang pukul 4 lewat 20 menit. Dini hari. Oke, selanjutnya kita bongkar di bagian bodi. Baik di Dedo Demos Pro Series maupun di Iroligos Mamba. Kedua-duanya memiliki top bearing yang berbeda. Dimana Iroligos Mamba menggunakan top bearing yang tertutup seperti ini. Sementara di Dedo Demos Pro Series menggunakan top bearing terbuka seperti ini. Nah, itulah serasa alasannya mengapa di bagian cover itu diberi. Supaya lebih terlindungi dari air laut secara langsung. Seperti ini bodinya. Wow, keren ya. Untuk Dedo Demos Pro Series. Draper gearnya begitu sangat besar. Begitu sangat lebar. Di sini terdapat satu bali bearing yang tertutup di bagian main gear. Terdapat dua ring. Lantas bagaimana dengan Iroligos Mamba? Nah, seperti ini penampakan daripada sekilas bodi dan driver gear Iroligos Mamba. Sekarang kita melakukan perbandingan dalam hal ini. Nah, terlihat jelas antara Dedo Demos Pro Series dengan Iroligos Mamba. Yaitu, Dedo Demos Pro Series di bagian gear drivernya lebih lebar. Mungkin kalau disetilakan hari ini adalah Mega Gear ya. Ini terlihat sangat jauh berbeda antara Dedo Demos Pro Series dengan Iroligos Mamba. Driver gear Iroligos Mamba terlihat tidak terlalu lebar. Sedang milik Dedo Demos Pro Series itu terlihat begitu lebar. Seperti biasa, untuk rilis pinning pada umumnya di sini terdapat satu bali bearing di bagian main gear. Kemudian diberi ring. Kemudian bagaimana dengan main sub? Di antara keduanya main subnya, Iroligos Mamba sedikit lebih besar di bagian main sub. Ketimbang milik Dedo Demos Pro Series. Tapi di bagian driver gear, Dedo Demos Pro Series sedikit lebih unggul ya. Karena gearnya lebih besar dan lebih lebar dibanding Iroligos Mamba. Ini driver gear Dedo Demos Pro Series. Kita akan melakukan perbandingan di milik Iroligos Mamba. Bagaimana dengan driver gearnya? Terlihat seperti ini di driver gear. Dedo Demos Pro Series dengan Iroligos Mamba. Dalam hal driver gear, saya bisa berkesimpulan. Bahwa milik Dedo Demos Pro Series, driver gearnya sangat tebal. Giginya ini sangat tebal. Kemudian lingkaran diameter daripada payungnya ini sangat lebar. Ketimbang milik Iroligos Mamba. Di bagian giginya juga sebelahnya tebal. Di bagian gigi ini. Di bagian gearnya ini, giginya juga tebal. Sama ya. Mungkin sama ketebalannya. Antara gigi Dedo Demos Pro Series dengan Iroligos Mamba. Cuma bedanya, di Iroligos Mamba, lingkaran diameternya kecil. Di bagian gear payung atau driver gear. Kelebihan daripada gear Iroligos Mamba, main gearnya itu berbahan kuningan. Di bagian ini, main gear, as driver gearnya itu berbahan kuningan. Ini yang diunggulkan dalam hal driver gear oleh Iroligos Mamba. Sedang driver gear milik Dedo Demos Pro Series itu tidak menggunakan bahan kuningan di bagian main gear, melainkan stainless. Saya kira untuk kualitas kurang lebih sama jika diperhadapkan untuk medan-medan seperti laut. Di bagian Noske Leasing Gear milik Dedo Demos Pro Series, standar saja ya. Di sini tidak ada bearing sama sekali. Kita lihat seperti ini, tidak ada bearing. Sama juga yang terjadi pada Iroligos Mamba. Di sini tidak ada bearing yang diletakkan di bagian Oscillation Gear. Di bagian One Way, top bearingnya Demos Pro Series menggunakan top bearing yang terbuka. Sedang di Iroligos Mamba menggunakan top bearing yang tertutup. Silahkan teman-teman berkesimpulan sendiri. Kemudian, di bagian One Way ini, untuk Demos Pro Series tersendiri, itu ditopang oleh satu bearing di bagian Pinon Gear. Iroligos Mamba, bagian One Way-nya atau Anti-Repers-nya, itu tidak ditopang oleh bal bearing di bagian Pinon Gear, melainkan satu busing plastik seperti ini. Bagaimana dengan kelengkapan bal bearing di antara keduanya? Untuk Iroligos Mamba, itu di spesifikasinya tertulis 14 plus 1 bal bearing, sedangkan di Diodo Demos Pro Series tertulis di spesifikasinya seperti ini. 10 plus 1 bal bearing original. Ya, kita buktikan di Diodo Demos Pro Series. Jika 10 plus 1 bal bearing, mari kita hitung. Di bagian Non-Roller terdapat 1 bal bearing, kemudian di bagian Main Sub terdapat 3, berarti kita sudah menemukan 4 bal bearing. Di Main Gear kiri-kanan, itu masing-masing 1, berarti terdapat 2, yaitu 6. Semuanya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, di bagian Knob Handle, di sini ada 2, berarti 7 dan 8. Kemudian, di bagian One Way tadi, di bawah One Way, tepatnya di bawah Pinion Gear seperti ini, ditopang oleh 1 bal bearing, berarti kita sudah menemukan 9, dan top bearing-nya yaitu 10, dan jika antri-pass-nya ini dihitung sebagai 1 bearing, berarti tepat sekali bawah. Diodo Demos Pro Series dilengkapi dengan 10 plus 1 bal bearing. Bagaimana dengan Iroligos Mamba? Itu tadi 14.1 bal bearing, tapi kita temukan bal bearing di bagian Land Roller 1, kemudian di bagian Main Sub, ini juga 1, tepat di atas clicker, berarti sudah 2, kemudian top bearing-nya, ada 3, kemudian di bagian Knob Handle, di sini ada 2, berarti 5, di bagian Main Gear, kiri dan kanan, yaitu 7 dan 8, kemudian anti-reperse itu sendiri, yaitu 9. Kemudian ini, ada pusing plastik, jika ini dihitung sebagai bal bearing, fungsinya maksudnya ya, fungsinya sama dengan bal bearing, berarti kita temukan 10 bal bearing. Saya tidak bisa memberi kesimpulan apa-apa dalam review adu spek antara Deidodemos Proceris versus Iroligos Mamba, masing-masing ukuran 6.000, cukup lah, jika teman-teman menyaksikan dari awal video pembongkaran ini, dari awal sampai akhir, pasti teman-teman memiliki kesimpulan tersendiri, antara keduanya. Jika teman-teman sudah memiliki kesimpulan tersendiri, silahkan cantumkan di halaman komentar, di bawah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tekan like jika dirasa bermanfaat, dan subscribe bagi yang belum subscribe, aktifkan notifikasinya, cek juga video-video lain dalam channel ini, karena begitu banyak video-video yang berkaitan dengan seputar bongkar-bongkar real, review yoran, hingga petualang mancing. Sejadian dari saya, Salam Ang Lerman. Terima kasih. 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 Terima kasih.